Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman semua Oke, kita lanjut ya lagi ya Carita novel kita yang berjudul Terjebak Cinta Duda Dingin Bab 53 Mas Doni Aku ingin makan rujak pedas Ucap lini menghampiri Doni Yang sedang sibuk dengan laptopnya Doni menatap jam yang melingkar di tangannya Ini sudah jam 9 malam sayang Dimana aku bisa mendapatkan jam segini? Tanya Doni menatap Lenny Aku juga tidak tahu mas Yang penting kamu dapat rujaknya Aku tidak mau tahu dimana kamu mencarinya Ujar Lenny duduk di pangkuan Doni Baiklah, akan aku belikan Tapi kamu harus ikut Aku tidak mau kalau harus mencari sendiri Aku akan kesepian di mobil saya Ucap Doni menampilkan hidungnya di pipi Lenny Baiklah, salam Lenny beranjak Doni menutup laptopnya Lalu keluar kamar sambil menggandeng tangan Lenny Setelah masuk ke dalam mobil Doni segera melanjutkan mobilnya Membelah jalanan kota Lenny menatap keluar jendela Menikmati indahnya kota di malam hari Memangnya biasanya yang jual rujak dimana sayang Tanya Doni celingak-celinguk Barangkali ada pedagang rujak Biasanya sih aku beli di cafe XX mas Tempat arah suka membeli Tapi tidak tahu apakah sekarang masih ada Atau tidak Saud Lenny Baiklah kita ke sana saja Saud Doni Doni melajukan mobilnya menuju cafe XX Sampai di sana Doni dan Lenny segera turun dari mobil Mereka masuk ke dalam mobil sambil bergandeng tangan Mereka berdoa menabrak seorang wanita Bro Maaf-maaf Saat Lenny dan wanita itu bersamaan Wanita itu mendonga Ia terkejut saat melihat Doni Doni Ucap wanita itu menunjuk Doni Lenny menatap Doni dan wanita itu secara pergantian Lu Luna Ucap Doni Aku tidak menyangka akhirnya kita bisa bertemu di sini Setelah sekian lama Ayo silahkan duduk Kita ngobrol-ngobrol dulu Luna menarik tangan Doni menuju medan nomor 3 Tanpa mengiraukan Lenny Duduk sini Ucap Luna duduk di depan Doni Doni menatap Lenny yang menampakkan wajah kesalnya Sayang sini duduk Ucap Doni melambaikan tangannya Lenny mendekati meja sambil menghentakkan kakinya Ia duduk di kursi samping Doni Doni siapa dia Tanya Luna menunjuk Lenny Kenalkan dia Lenny istriku Ucap Doni membuat Luna terkejut Apa? Pagi Luna membulatkan matanya Bagaimana bisa kau menikahi wanita lain setelah kau berjanji mau menikahiku Doni Apakah kau tidak memikirkan nasib anak kita? Jidduar Pagi di sampar petir di siang bolong Lenny benar-benar terkejut akan hal ini Pasalnya selama ini ia dekat dengan Doni Doni tidak pernah menyinggung tentang anak Ia menatap Doni dengan tajam Doni hanya bisa membuang muka saja Aku sudah bilang jangan pernah membahas soal Denny Luna Ucap Doni tegas Bagaimana aku tidak bisa membahasnya Doni? Sudah bertahun-tahun kamu meninggalkan kami Denny selalu menanyakan keberadaanmu Dan aku terus saja berbohong Saat ini Denny berusia 3 tahun Dia sudah tidak bisa dibohongi lagi Doni Dia terus mendesak memintaku untuk mempertemukannya dengan papanya Aku sudah mencarimu selama ini Tapi aku tidak bisa menemukanmu Aku pikir kamu masih tinggal di Jogja Ujar Luna Tapi sekarang aku tidak akan melepaskanmu lagi Temui Denny dan nikahi aku secepatnya Tidak masalah jika aku menjadi yang kedua Asalkan anakku punya identitas yang sebenarnya Sambulungbong Luna membuat Lenny terkejut Hati wanita mana yang tidak sakit Mendengar semua kebenaran yang sangat menyakitkan baginya Sebesar mungkin Lenny menyembunyikan air matanya Tak tahan dengan rasa sesak yang menderah hatinya Lenny beranjak meninggalkan mereka Sayang tunggu Doni segera mengejarnya Lenny terus berjalan menuju jalan raya untuk menyetop taksi Sayang tunggu Doni mencekal tangan Lenny Lepaskan aku mas Ucap Lenny Tidak sayang Aku tidak akan melepaskanmu Maafkan aku karena aku telah menyakitimu Tapi aku mau mendengarkan penjelasanku Aku akan memberitahumu Yang sebenarnya ujar Doni Aku tidak mau mendengar apapun darimu mas Sekarang lepaskan aku Biarkan aku pergi Ucap Lenny menyentak kasar tangan Doni hingga terlepas Lenny berlari menjauh dari Doni Doni terus mengejarnya Lenny tunggu Teriak Doni Karena kurang fokus Lenny tersandung batu hingga tubuhnya terhuyung ke depan Lenny Doni segera menarik tangan Lenny hingga berbalik menubruk dadanya Bu Doni memeluk tubuh Lenny Lenny nampak mengatur nafasnya yang terkenal Ditambah detakan jantung Tiga kali lebih cepat Bahu Lenny naik turun Dadanya terasa semakin sakit Sampai Bu Lenny tidak sadarkan diri dalam pelukan Doni Sayang Sadarlah Ucap Doni menepuk pipi Lenny Lenny tetap setia memejamkan matanya Tanpa membuang waktu Doni segera membawa Lenny ke rumah sakit terdekat dengan mobilnya Sampai di rumah sakit Doni membopong Lenny menuju ruang UGD Lenny segera mendapatkan perawatan dari dokter Doni menunggu di depan ruangan Ia menelpon Denny untuk meminta bantuannya Setengah jam Doni menunggu sampai dokter keluar dari ruangan itu Doni segera menghampirin Bagaimana keadaan istri saya dan calon anak saya dok Tanya Doni menatap dokter pria berkacamata itu Keduanya baik-baik saja tuan Pasien mengalami shock berat yang membuat tubuhnya drop Untuk saat ini pasien butuh perawatan untuk beberapa hari Setelah kondisinya stabil pasien boleh pulang Ucap dokter Lakukan yang terbaik untuk istri saya dok Ucap Doni Tentu saja tuan Pasti akan segera dipendahkan ke ruang rawat Silahkan anda mengurus administrasi lebih dulu Saya permisi Ucap dokter meninggalkan Doni Doni segera mengurus administrasi rumah sakit Setelah itu ia menuju ruang VIP Nomor 2 dimana Lenny dirawat disana Checklight Doni membuka pintunya Ia menatap Lenny yang terparing lemas di atas ranjang Ia menutup pintu dengan pelan lalu menghampiri Lenny Sayang Ucap Doni duduk di kursi dekat ranjang Lenny membalingkan wajahnya Saat ini ia tidak mau menatap Doni Sayang dengarkan aku Saat ini aku tidak akan menjelaskan apapunmu Karena aku yakin Apapun yang aku katakan kamu tidak akan percaya Tuan Deyan yang akan menjelaskan semuanya kepadamu Tentang Luna dan anaknya Aku berharap kau percaya dengan apa yang Tuan Deyan sampaikan padamu Ucap Doni Lenny tidak bergeming Ia terlalu malas untuk membahas hal itu Tak 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 Pintu diketuk dari luar Masuk Ternyata Doni dari dalam Checklight Doni menolak arah pintu Nampak Deyan masuk ke dalam menghampiri mereka Tuan Deyan Maafkan Maaf merepotkanmu Ucap Doni menatap Deyan Tidak usah sungkan seperti sama siapa saja Kita tidak sedang di kantor Jadi tidak perlu bersikap formal Ucap Deyan Baiklah Bagaimana keadaanmu Lenny Tanya Deyan membuat Lenny terpaksa menolak ke arahnya Doni tersenyum ke arahnya Namun Lenny tidak mempedulikannya Seperti yang kau lihat kak Sahuk Lenny Sepertinya kau baik-baik saja Apa Doni membuat masalah denganmu Deyan bertanya lagi Tidak Sahuk Lenny Berarti yang membuat masalah adalah wanita itu Ucap Deyan membuat Lenny terkejut Aku yakin pasti Luna mengatakan sesuatu Yang membuatmu marah kepada Doni Akan aku jelaskan disini Luna hadir setelah Doni menjadi anak buahku beberapa tahun Jadi bisa aku pastikan Jika apa yang aku ucapkan adalah kebenaran Yang aku tahu sendiri Ujar Deyan Selamat menikmati Selamat menikmati